Intro Semua yang ada dalam diri kita itu adalah pemberian dari Allah Ujung rambut sampai ujung kaki ini adalah pemberian dari Allah Yang ada dalam diri kita hakikatnya adalah titipan yang akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah Pernah satu ketika Rasulullah bersama Syedna Abu Bakar bersama Syedna Umar bin Khattab Bertamu kepada seseorang, orang yang dermawan Kemudian ketika bertamu dihidangkan sembelihan anak kambing muda Ketika Rasulullah makan, Syedna Abu Bakar makan, Syedna Umar makan, Syedna Abu Hurairah juga Tidak salah waktu itu ikut makan Rasulullah mengingatkan bahwasannya segala kenikmatan akan ditanya Yang membuat Syedna Abu Bakar, Syedna Umar semuanya bersedih Tadi enak makan, tapi ingat bahwasannya kenikmatan akan ditanya sama Allah Sudah beda raut mukanya, raut wajahnya sudah beda Akan ditanya ya Allah, seluruh kenikmatan Nah sehingga kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita Kalau Allah ingin ambil orang yang sadar yang dalam hatinya ada iman yang sempurna Ya kan pasrah, Allah mengambil miliknya Kenapa kita yang protes Allah mengambil miliknya, Allah mengambil haknya, kenapa kita protes Tidak ada daya dan tidak ada upaya, kewajiban kita hanya nerima Semua sama, semuanya harta, tahta Bahkan termasuk anak dan istri Itu bagi kita adalah titipan dari Allah Pertanggung jawabannya pasti Diambil dari kita, pasti Karena semuanya milik Allah Orang yang beriman dalam hatinya Ketika Allah mengambil apa yang dititipkan kepada kita Dan itu adalah milik Allah Akan nerima dan sadar Masa mau protes sama Allah Ya Allah kenapa engkau ambil sawahku ya Allah Emang sawah punya kita? Kan kita memang dapat titipan aja Kapan kita menciptakan sawah? Kenapa engkau ambil mobilku ya Allah? Kenapa engkau ambil hartaku ya Allah? Emang itu hartamu? Kamu kapan menciptain mobil? Kamu kapan menciptain harta? Itu punya Allah semuanya Giliran Allah mengambil Protes Giliran Allah mengasih Tidak sadar Ya inilah hamba yang kurang ajar Itu seperti itu Padahal masya Allah Kalau kita sadar Punya iman yang sempurna Dalam keadaan apapun Itu adalah baik untuk kita Dapat nikmat Dapat perkara-perkara yang membuat kita bahagia Syukur Kebaikan untuk kita Kok dapat musibah Ujian Cobaan Sabar Kebaikan untuk kita Kapan kita ini buruknya? Itu pertanyaannya Kapan kita dapat keburukan? Wahai orang yang beriman Kami menyuruh imanmu Kapan kamu dapat keburukan? Kalau kamu ikut imanmu Kalau ikut syahwatmu semuanya Istinya buruk Ibadah tidak bernilai pahala Maksiat Pasti bernilai dosa Itu sudah jelas Nah makanya disini A'jabal li'amril mu'min Sungguh menakjubkan Mengherankan Perkaranya orang-orang beriman Kenapa? Ketika ditimpa Atau ketika diberi kenikmatan Yang membuat dia bahagia Kemudian bersyukur Itu adalah kebaikan untuknya Dan ketika ditimpa musibah Perkara yang tidak menyenangkan untuknya Kemudian dia bersabar Itu juga adalah kebaikan untuknya Dalam keadaan apapun Orang yang beriman Akan mendapatkan kebaikan Berupa pahala khususnya Lihat